Halo Talkers, selamat datang di program U-Talk, Time to Talk. Bersama saya Mohamed Mumidaya dan saya Karimahal Jamalat, kami akan membahas seputar Say Not to Bullying bersama narasumber kita yang berpengalaman. Pada program perdana kita kali ini, kami akan membahas bullying. Dai, tahu nggak sih kasus yang lagi marak saat ini apa? Kasus apa sih itu, Cak? Jadi penasaran. Kasus bullying, Dai? Nah, kita kali ini juga akan membahas lebih dalam mengenai bullying. Tapi Talkers, ada yang tahu nggak sih apa itu bullying dan apa dampaknya bagi kesehatan mental? Wah, sepertinya Talkers di rumah sudah semakin penasaran nih, Cak. Bullying merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang yang dapat menyakiti, baik secara verbal, psikologis, emosional, hingga fisik. Tindakan bullying juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang ataupun perorangan, yang di mana mereka merasa lebih kuat dibandingkan si korban. Karena hal tersebutlah yang membuat kesehatan mental korban menjadi terganggu. Sayangnya, kasus bullying ini masih banyak terjadi, tidak mengenal tempat, bisa di kantor, sekolah, maupun lingkungan kampus. Ternyata, dampak dari bullying juga bisa berdampak kepada hal yang lainnya, apalagi hal tersebut dilakukan secara berulang. Maka dari itu, kesehatan mental korban akan sangat terganggu. Oleh karena itu, kesehatan mental korban bisa sangat terganggu dan yang dialaminya bisa menjadi lebih banyak. Dampak bullying tersebut masih sering dirasakan oleh korban, walau sudah belasan hingga puluhan tahun dari insiden berlangsung. Daripada talkers di rumah penasaran, maka dari itu kita langsung aja panggil narasumber kita yang berpengalaman. Halo talkers, sekarang kita sudah bersama narasumber yang akan menemani kita mengenai topik Say to Bullying. Halo Kak Serli. Halo teman kakak hari ini. Alhamdulillah, baik. Boleh memperkenalkan dulu kepada talkers di rumah, Kak? Hai, talkers. Perkenalkan nama saya, Serli Indriani. Saya merupakan Duta Gendre Provinsi Banten tahun 2020. Dan alhamdulillah, saya sekarang juga aktif ya dalam kepengurusan Forum Gendre Indonesia Banten sebagai sekretarisnya. Baik, sebelumnya terima kasih ya kak udah menyempatkan hadir di acara You Talk, Time to Talk kita kali ini. Ya kak, sepertinya talkers di rumah sudah nggak sabar nih tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Kita langsung aja kali ya kak. Apa sih kak yang kakak ketahui tentang bullying ini? Ya, baik talkers. Bullying itu sebetulnya teman-temannya juga. Boleh ya aku bilang teman-teman? Ya, jadi sebetulnya teman-teman di rumah juga pasti udah paham terkait bullying. Karena banyak banget nih kak, kasus-kasus bullying yang memang menyebar di seluruh Indonesia juga memang sudah banyak. Khususnya untuk anak-anak sekolah. Bahkan di kalangan mahasiswa pun pasti ada dong. Baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan rumah sendiri. Nah, bullying itu sebetulnya adalah suatu tindakan kekerasan yang memang dilakukan oleh suatu orang ataupun suatu kelompok tertentu terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti perasaannya secara terus-menerus. Dan bullying itu perlu diketahui bahwa memang ada beberapa kelompok ya. Ada bullying secara fisik, secara verbal, maupun cyberbullying. Betul? Nah, secara fisik, memang kita ketahui bahwa ya mudah lah ya secara fisik yaitu orang yang memang melakukan tindak kekerasan dengan cara dia memukul, menendang, dan lain sebagainya. Mungkin dulu ketika MOS gitu kan, masa orientasi siswa, banyak sekali peloncangan, peloncangan gitu kan, yang dilakukan oleh kakak kelas. Termasuk di universitas pun mungkin sama ya, seperti itu di perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk bullying secara verbal, mungkin teman-teman juga sudah, inilah gitu, sudah banyak tahu terkait ini. Banyak sekali ucapan-ucapan, ujaran-ujaran kebencian, hinaan, ya kan, ejekan, ya kan. Dan verbal itu lebih mudah loh daripada fisik, dan kalau secara fisik, kita bisa tahu, wah ini orang, dia dapat bullying secara fisik, karena ada bekasnya. Tapi kalau verbal, apakah kita tahu, seseorang tersebut, dia itu mendapatkan bullying secara verbal? Tentu tidak, karena hanya korbannya saja yang merasakan. Betul? Nah, kemudian, untuk secara cyberbullying, itu adalah, remaja sekarang, banyak kan, dia kenal dengan sosial media, dia main sosial media, tapi dia belum bijak, menggunakan sosial media dengan baik. Akhirnya banyak cyberbullying, banyak bullying, baik itu, di komentar, sosial media, orang lain, misalnya komen seperti ini, eh so cantik deh. Padahal, ya, kenapa gitu loh? Kita kan memang, punya sosial media, kita ingin mengapresiasi diri kita, kita ingin mempost foto, menurut kita yang terbaik, gitu loh. Jika memang itu, tidak baik menurut Anda, ya silahkan gitu, di skip aja gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu, nah, cyberbullying itu memang terjadi di ranah sosial media, begitu Kak. Oke Kak, kalau untuk penyebab dari, melakukan hal tersebut, itu kenapa gitu Kak? Kok tega melakukan hal? Ya baik, sebetulnya nih ya, bullying itu, penyebab terjadinya adalah, orang yang melakukan bullying, bisa jadi, dia ini dulunya adalah, korban dari bullying itu sendiri. Jadi, dia pernah menjadi korban, dan dia itu, melakukan hal yang sama, kepada orang lain. Atau, bisa jadi, dia ini, merasa, dirinya paling perfect, gitu. Di antara yang lain, dia paling perfect. Padahal, kita tahu bahwa manusia itu, tidak akan pernah ada yang perfect ya. Karena semua orang, menurut saya juga, punya kelebihan, dan punya kekurangannya masing-masing. Ya, seperti itu. atau bisa juga, dia ini memang, merasa, bahwasannya, dengan cara dia, mengejek, dengan cara dia menghina, dia itu senang. Begitu. Ada orang yang seperti itu, ada. Karena saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Jadi, mungkin itu, ada dari, faktor tersendiri ya, eksternal maupun internal, tersendiri. Oke. Ya Kak, lalu, apakah say not to bullying itu, bisa diterapkan pada setiap orang? Iya, baik. Sebetulnya, say not to bullying, itu bisa diterapkan, kepada siapapun. Selagi kita punya perasaan, kita punya pikiran, dan kita punya attitude yang baik. Dan kita pasti open-minded. Kalau kita, memberi tahu kepada siapapun, misalnya, saya kan juga sering penyuluhan ya, terkait dengan bullying ini. Kita, mengajak teman-teman, ayo teman-teman, kita enggak boleh, ngomong kasar, sama orang lain. Kita enggak boleh ngehina, kita enggak boleh ngejek, gitu kan. Apalagi, terhadap orang yang memang, dia itu, punya perbedaan yang signifikan ya. Baik dari, rasnya, gitu kan, jenis kulitnya, atau agamanya, yang signifikan gitu. Beda dari kita, gitu kan. Kita enggak boleh, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan, dia tidak open-minded, dia menolak, saran kita, dia menolak, ajakan kita, gitu, ke hal yang baik, nah, itu balik lagi ya, ke pribadinya masing-masing. Jadi kalau misalkan orang yang open-minded, pasti dia akan, wah ternyata kayak gini ya, yaudah deh, jangan. Tapi kalau misalkan dia yang menolak, sampai kapanpun, itu tidak bisa diterima, oleh diri dia sendiri, gitu. Jadi memberontak di dalam dirinya. Kayak gitu. Oke, Kak, kita kan tadi, tahu gitu ya, bullying-bullying kayak gitu. Kalau misalnya, kita jadi salah satu korban, itu menurut kakak, kita harus kayak gimana sih, Kak? Oke, sebagai salah satu korban, pastinya, hal yang paling utama adalah, menurut aku pribadi ya? Pribadi ya? Iya, boleh. Kita tidak perlu, nih, apa ya, memperhatikan, ataupun menganggap omongan orang-orang yang memang menurut kita tidak penting, dan bahkan itu bisa memberikan mental illness gitu, di dalam diri kita. Karena, apapun yang memang orang bicarakan, hal-hal buruk yang orang lain bicarakan, sampai kapanpun, kita punya dua tangan gitu kan. Kita tidak bisa menutup mulut banyak orang, begitu kan. Jadi, semua itu tergantung bagaimana kita mengolah rasa, pikiran, dan juga perilaku kita kan. Ya sudah, unfriend, unfollow, block aja, dari kehidupan. Kalau saya sih simple ya, ketika ada orang yang merasa, ah, Shirley, misalkan ya, ke Shirley juga, ah, Shirley begini, orangnya begitu, ya sudah lebih baik saya menghindar gitu. Karena kita itu, punya hak kok, kita punya hak hidup, betul, diaturkan di undang-undang, kita punya hak hidup. Kemudian, kita bisa memilih jalan hidup kita seperti apa, siapa orang yang ingin bersama dengan kita, selama kita hidup, siapa orang yang memang tidak perlu gitu, bersama kita. Lagian, tahu apa sih kontribusinya dia untuk hidup kita, begitu, yang paling penting, yang paling utama adalah kita bisa menjaga kesehatan mental kita, gitu, agar kita tidak down, tidak depresi, tidak stress, begitu. karena efek-efek dari mental health itu sendirinya, atau mental illness itu sendiri, banyak banget ya, kayak misalnya gangguan-gangguan yang akhirnya bisa memberikan kepada kita itu, keinginan atau stigma, ingin bunuh diri, begitu. Kan banyak nih orang-orang yang bullying, kena bullying, korban bullying, kemudian, dia akhirnya memutuskan untuk, karena dia tidak kuat dengan lingkungan sekitarnya ya, baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, ya kan, dapat banyak ejekan, dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, nah, itu banyak juga yang seperti ini. Mungkin kalau sudah kena mental health-nya itu fatal juga ya, Kak? Iya, jadi kan, setelah kita bisa menjaga kehidupan kita gitu, bisa menjaga mental health kita, siapa lagi yang memperhatikan diri kita kan, kalau misalkan bukan diri kita sendiri, begitu. Lalu, Kak, Lalu, Kak, apa sih saran atau solusi, jika kita melihat teman, atau ada seseorang yang kita lihat, mengalami gangguan tersebut? Apa nih saran dan solusi dari Kakak? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Kak, karena saya pun sering melakukan hal ini, dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan teman-teman pasti punya sosial media kan, teman-temannya kalian, pasti sering update nih, di Insta Story, di WA Story, begitu kan, terkait dengan kehidupannya, ya pasti dong, kayak gitu. Nah, ada juga nggak sih, kalian pernah nggak sih punya teman, yang dia tuh curhat di story-nya dia, tentang kehidupannya dia? Pasti ada dong? Banyak. Banyak ya kan, zaman sekarang. Kemudian, dia cerita terkait, dia punya problem nih, di keluarganya dia, problem dengan temannya dia, ketika dia merasa sedih, teman-teman tuh, talking lah gitu sama dia. Kita, sebagai orang yang menggunakan sosial media, sebetulnya kita itu, harusnya bisa, ini juga, berbicara dengan dia, lewat sosial media gitu. Karena banyak banget ya, anak-anak sekarang, dia punya sosial media, tapi kayak cuma, jadi penonton story, nggak pernah menyapa kan? Eh, kamu apa kabarnya? Tahu-tahu? Iya, teman-teman tapi cuma ngeliat story doang. Sebenarnya aku paling gemes ya, dengan hal yang seperti itu. Karena ketika aku melihat, nih, aku melihat story orang, terus aku melihat, oh, dia lagi sedih. Pasti aku tanya, kenapa sih sedih? Sinilah cerita. Bukan yang ngebaperin anak orang ya? Bukan. Ya, karena ini bentuk kepedulian Sally, dengan sesama manusia, begitu loh. Ya, pernah juga ya Sally kayak gitu, terus bilang, jangan kayak gitulah, ser gitu. Apalagi kalau misalnya sama laki-laki, laki-laki tuh gampang ngebaper, dengan hal yang seperti itu. Tapi kata aku, oh enggak gitu, tujuannya adalah setelah untuk meringankan, ketika seseorang punya masalah, begitu. Karena aku pun juga kalau punya masalah, butuh siapa? Butuh teman. fungsinya teman adalah kita untuk curhat, kayak gitu. Kalau kita cuma punya teman di sosial media, kayak gitu kan, ya curhatlah dengan temannya, gitu kan. Jangan curhat cuma di sosial media aja, itu enggak bakal menyelesaikan masalah. Cuma kita naruh cerita kita di situ. Tapi tidak ada timbal balik dari orang lain. Ketika orang lain mendengar, pasti dia pun akan memberikan saran. Masalah seperti ini aja, kayak begitu kan. Enak gitu sih, Kak. Oke, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di You Talk, Time to Talk. Masih bersama kita di acara You Talk, Time to Talk. Nah, di sini juga kita masih bersama narasumber kita. Mungkin untuk mengakhiri edisi kita kali ini, mungkin Kak Sherly bisa memberikan harapan kepada talkers di rumah. Ya, baik talkers di rumah, besar harapan untuk kita semua pastinya, untuk teman-teman itu bisa menerapkan say new to bullying ya, kepada siapapun. Karena untuk saling menjaga kesehatan mental dari setiap orang. Menjaga kesehatan mental kita, dan juga menjaga kesehatan mental orang lain. Dan untuk teman-teman yang pernah merasakan, karena saya rasa pasti setiap orang pernah merasakan bullying, siapapun itu. Untuk korban bullying, pastinya teman-teman ingat, bahwasannya ketika kita menyerap omongan orang lain, atau menyerap kata-kata orang lain, hinaan-hinaan orang lain, itu nggak akan pernah ada habisnya. Karena setiap manusia itu tidak akan pernah sempurna. Dan seseorang yang sempurna, itu hanya akan ada di mata orang yang tepat. Kamu cantik di mata orang yang tepat, kamu pintar di mata orang yang tepat. Jadi, kamu itu bisa tepat. Di mata orang yang memang betul-betul, dia itu memang tepat untuk kamu. Kalau misalkan banyak penilaian di luar sana, hal-hal buruk bagi kamu semua, jangan pernah dihiraukan. Karena sampai kapanpun, kalau misalkan kamu membalasnya, itu tidak akan pernah ada gunanya. Lebih baik kamu hindarkan, dan kamu menghindari segala bentuk apapun yang memang bisa menyakiti diri kamu sendiri. Nah, untuk orang yang memang di luar sana pernah melakukan bullying, sadarilah teman, bahwasannya tidak akan pernah ada fungsi atau gunanya ketika kalian membuli. Yang ada, hanya ada rasa bersalah. Ketika korban bully tersebut, dia nanti kena mental illness, lalu apakah kalian tidak pernah menyesal, pasti kalian akan menyesal lambat laun. Walaupun itu, nanti penyesalan pasti akan ada di akhir. Nah, mungkin itu ya, Kak. Oke, baik. Nah, talkers. Jadi, kesimpulan dari Say Know the Bullying ini adalah, kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling mencintai satu sama lain, dan mensupport satu sama lain. Karena sejatinya manusia adalah tempatnya kekurangan, dan kesempuran itu hanyalah milik Tuhan. Untuk itu, mulailah Say Know the Bullying pada kehidupan kalian. Oke, talkers. Sudah sampai di sini, Kak. Di edisi kali ini sudah berakhir. Terima kasih, Kak Serli, karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara You Talk kali ini. Gimana nih hasil pembicaraan dengan narasumber kita tadi? Rasa penasaran kalian sudah terjawab belum? Semoga edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya, talkers. Saya Mohamad Nur Hidayat. Dan saya Karima Aljamalat. Pamit undur diri, terima kasih. Dan sampai jumpa di edisi You Talk selanjutnya. Terima kasih.